Sekarang kebayang kalau masyarakat tidak ada media, padahal sudah sampai mana perkembangan di dunia ini misalnya, atau di Indonesia perkembangan di dunia ini kalau tidak sampai ke masyarakat. Sarakan, ya buta tuh selama jadi bupati apa aja kerjanya. Saya mau minta berkomunikasilah dengan baik, supaya tidak ada saling prasangka. Iya, iya. Bangkit dari pandemi, pers sebagai akselerator pembangunan. Saya Hajar Ratu Tadu Hasana, SMAK, mengucapkan terima kasih karena dalam proses pembangunan di Kabupaten Serang, pers secara konsisten telah menginformasikan kerja-kerja pemerintah Kabupaten Serang, memberi dukungan dan memberikan kritik yang baik. Selamat hari pers nasional tahun 2021, bangkit dari pandemi, pers sebagai akselerator pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kabar Banten. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Ramad Gidanjar, dalam obrolan Mang Pajar. Hari ini, seperti Sobat Kabar Banten tahu, adalah hari pers nasional. Nah, tema itu kali ini akan berbicara tentang pers begitu. Tema yang kami angkat hari ini adalah terkait soal peran pers dalam perspektif pemerintah. Dan kebetulan hari ini, Alhamdulillah, kami sudah bisa menghadirkan tamu istimewa kita. Beliau adalah Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SEMAK. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Gid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat ya? Ya, sehat. Nah, Sobat Kabar Banten, seperti kita tahu, beliau adalah salah satu kepala daerah yang banyak menerima berbagai penghargaan. Oleh karena itu, tampaknya layak untuk menjadi narasumber saat ini untuk membicarakan terkait soal peran pers dalam perspektif atau pandangan pemerintah. Jadi, Ibu, itu kita ngebrolnya terkait soal pandangan Ibu, pengalaman Ibu, atau mungkin nanti akan ada harapan terhadap pers seperti apa. Nah, yang pertama, saya ingin mengetahui peran pers dalam perspektif pemerintah menurut Ibu yang tahu selama ini Ibu bergaul. Bagaimana itu, Bu? Ya, jadi pandangan saya selaku kepala daerah, pers adalah mitra, Pak. Oh. Mitra. Mitra yang sangat strategis. Ya, ya. Kenapa? Karena dalam fungsi pers itu, ya salah satunya pemberitaan selain pendidikan untuk masyarakat, kemudian kontrol sosial. Nah, kami dari jajaran pemerintah, saya beserta suruh jajaran Pemda Kabupaten Serang membutuhkan tiga fungsi yang ada di, apa namanya, di pers ini, di media ini, kami membutuhkan itu. Jadi, tentunya kami menggunakan dalam arti positif. Iya, iya. Fungsi pers, fungsi media itu untuk menjadi bagian dari Pemda Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas. Pelayanan terhadap masyarakat. Iya, iya, iya. Misalnya menyampaikan pemberitaan informasi. Nah, kami sangat punya keterbatasan untuk supaya informasi ke dua belah pihak, ya. Informasi dari pemerintah ke masyarakat terkait dengan hasil pembangunan, itu harus sampai secara utuh. Karena, apa, pertanggung jawaban kami selaku pelaksana pembangunan terhadap masyarakat tentunya. Betul, betul. Karena owner kami masyarakat. Iya, iya, iya. Dan kami butuh media, butuh pers. Kami tidak punya kemampuan di jajaran Pemda untuk menyampaikan berita itu secara utuh dan secara berkesenambungan. Nah, kami memerankan media, memerankan pers di sana. Kemudian, fungsi yang lainnya pendidikan terhadap masyarakat. Jadi, kami sama-sama dengan masyarakat yang memberikan pemahaman, mendidik masyarakat supaya berpikir lebih logik. Lebih, masyarakat lebih rasional. Rasional, tahu perkembangan. Sekarang, kebayang kalau masyarakat tidak ada media. Padahal, sudah sampai mana perkembangan di dunia ini, misalnya. Iya, iya, iya. Di Indonesia, perkembangan di dunia ini, kalau tidak sampai ke masyarakat. Betul, betul. Berarti masyarakat tidak mengikuti, ya. Dalam tanda petik, tidak meningkat tingkat, apa namanya, kemampuannya, logikanya. Iya, iya, iya. Terus, kemudian, kontrol sosial. Kami ini, jejaran pemerintah, perlu untuk diingatkan. Kedua belah pihak, sebetulnya. Media itu saya melihat di tengah yang memediasi antara kami, pihak pemerintah, dengan masyarakat. Betul, betul. Jadi, ketika kami, misalnya, ada kekurangan atau bahkan salah ketika dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, biasanya yang bisa menyampaikan koreksi atau masukan, kontrol itu secara utuh itu media. Karena media, dia independen. Mereka tidak khawatir ada yang dikurangin atau ada yang dilebihkan. Biasanya fakta di lapangan itu mereka sampaikan kepada saya. Dan kami, jejaran Pemerintah Kabupaten Serang, sangat diuntungkan, Pak. Ketika ada informasi, informasi di bawah itu disampaikan oleh media. Iya, iya. Itu kemudian ada hasil pembangunan kami yang perlu ada koreksi. Itu berarti kan kita bisa meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Tidak terbayang oleh saya kalau apa yang dilakukan oleh Pemda tidak ada koreksi. Iya, iya. Berarti kita tidak tahu, kita ini sudah benar belum, gitu. Iya, iya. Sudah sesuai belum dengan keinginan masyarakat, gitu. Iya, iya. Nah, kemudian juga sebaliknya dari kontrol untuk kemasyarakat. Masyarakat, ya. Ya, masyarakat juga, apa namanya, media atau pers ini. Bisa mendorong partisipasi, ya. Iya, partisipasi masyarakat terus kemudian juga meluruskan apa yang mungkin dari pemikiran masyarakat juga ada yang salah persepsi. Iya, iya, iya. Jadi, buat kami, saya dan jejaran Pemerintah Kabupaten Serang, posisi pers ini sangat strategis itu posisinya. Ya, memediasi keantara kami dengan masyarakat. Iya, iya, iya. Fungsi ekonomi, gitu, karena lembaga adalah lembaga pet, begitu juga sama seperti yang lainnya, ada fungsi bisnisnya, selain fungsi ideal, gitu. Betul, betul. Nah, terkait fungsi ekonomi, menurut Ibu, seperti apa? Iya, dari fungsi yang keempat, fungsi ekonomi, menurut saya, media atau pers ini aset. Aset kita bersama. Ya, kalau ada di Provinsi Banten, di Kabupaten Serang, ini aset Provinsi Banten. Iya, iya, iya. Aset pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Iya, iya. Bagian dari masyarakat. Masyarakat itu ada masyarakat perorangan, ada masyarakat dunia usaha, industri, ya di dalamnya dunia usaha ini, ya media. Media, benar. Media, dan mereka kalau kita harapkan supaya menjalankan fungsinya, yang tadi tiga fungsi yang sangat strategis menurut saya, ya harus kita jaga supaya mereka hidup. Pemerintah di sini, apa namanya, yang sangat memegang peranan penting untuk kehidupan dunia usaha, termasuk di dalamnya media, Pak. Termasuk di dalam media. Ya, seperti saya dan jajaran Pemda Kabupaten Serang, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menjaga seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Baik masyarakat perorangan, misalnya dengan bantuan-bantuan, apa namanya, secara langsung, atau secara tunai, atau secara bantuan, apa namanya, ya kalau perorangan ada bantuan non-tunai, ada bantuan tunai, seperti itu. Nah, bantuan terhadap dunia usaha pun kami wajib lakukan menurut prinsip saya. Karena tadi masyarakat itu terangsung di dalamnya masyarakat dunia usaha. Contohnya misalnya para industri yang ada di Kabupaten Serang. Mereka dengan kondisi seperti sekarang ini, kondisi sulit, mereka meminta bantuan pemerintah. Dan memang sekarang ini andalannya pemerintah, Pak. Dunia usaha sekarang ambruk semua, seperti kita lihat. Nah, kita sepakat bahwa industri yang ada di Kabupaten Serang harus bertahan. Apa kebijakan apa yang harus kami berikan. Mereka menyampaikan misalnya salah satunya, minta ditangguhkan untuk kenaikan pajak. Kita berikan, Pak. Mereka meminta kita berikan. Terus kemudian UMKM, kita support untuk permodalan, untuk mereka alih usaha. Yang sesuai dengan kebutuhan sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurut saya, ya termasuk media juga. Karena itu, sekali lagi, ini bentuk usaha. Bahkan, ya mungkin kalau, maaf ya, boleh saya bilang, mungkin ini masuk ke usaha, bukan usaha besar. Ya, ya, betul. Dia yang ada di Provinsi Banten. Betul, ya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi, ini ya mungkin masuk kategori menengah, menengah UMKM. Bahkan ada yang kecil. Bahkan ada yang kecil, yang baru tumbuh. Nah, ini dalam kondisi pandemi COVID-19, kondisi seperti ini, kondisi sulit seperti ini, andalan semua masyarakat, masyarakat perorangan, masyarakat dunia usaha, itu pemerintah. Pemerintah, ya. Dan memang pemerintah yang harus hadir di sana. Karena semua sekarang sudah kondisi sulit. Seperti itu. Jadi, ya, tadi saya sepakat dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang bertanggung jawab, termasuk terhadap dunia usaha media. Iya, iya, iya. Terima kasih, Bu. Nah, berikutnya saya ingin tahu secara spesifik, nih. Manfaat apa saja terkait dengan adanya peran pes terhadap pelaksanaan tugas Ibu sebagai kepala daerah yang Ibu rasakan. Ya, mungkin spesifik contoh-contoh lah beberapa gitu, Bu. Ya, contoh-contoh misalnya teman-teman wartawan, Pak. Itu seringkali informasi di bawah belum nyampe ke saya, Pak. Oh, gitu, iya, iya, iya. Belum nyampe ke saya yang dibutuhan oleh masyarakat atau koreksi di bawah. Itu biasanya lebih cepat dari teman-teman wartawan. Oh, gitu, iya, iya, iya. Lebih cepat dari wartawan, lebih cepat. Dan karena saya lebih cepat juga dapat informasi, saya bisa mensikapi lebih cepat juga, Pak. Oh, begitu. Dan kemudian, ya tadi, informasi pembangunan sampai ke masyarakat itu pertanggung jawaban saya. Masyarakat, ya, Bu Tatu selama jadi bupati, apa aja kerjanya. Saya bisa kerja dari A sampai Z, misalnya, dengan jajaran pembeda. Tapi kalau tidak tersampaikan informasinya kan mereka nggak tahu. Betul, betul. Terus mungkin dari kinerja-kinerja saya juga saya merasakan banyak yang diangkat oleh media. Dan yang tadi Pak Ragin sampaikan, kami dari Pemda Kabupaten Serang mendapatkan beberapa penghargaan. Itu peran media juga, Pak. Karena kalau tidak diangkat oleh media mungkin tidak tahu kinerja kami. Tidak tahu kinerja kami. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dan kami meminta setiap OPD bisa berkomunikasi dengan baik. Supaya saling tahu persis. Apa sih yang sedang dikerjakan OPD? Apa sih yang sedang menjadi program unggulannya? Sudah sampai belum misalnya ke masyarakat? Misalnya kami punya program beasiswa untuk masyarakat. Nah, informasi ini kan selain melalui jalur dinas pendidikan harus terinformasikan juga secara meluas. Dan itu yang secara meluas itu oleh media. Baik itu cetak, elektronik. Terkait soal partisipasi masyarakat, menurut pengalaman Ibu ya, ketika media berfungsi, apakah memang tingkat partisipasi masyarakat bisa lebih ini dalam pembangunan begitu, Bu? Bisa lebih meningkat? Oh iya, iya. Ibu merasakan itu ya? Merasakan, karena masyarakat biasanya lebih berani, Pak. Kalau mereka menyampaikan lewat teman-teman media. Oh gitu, iya. Misalnya mereka ingin apa atau ngoreksi apa, berani biasanya. Dan itu ya keuntungan buat kamu. Jadi peran media di tengah-tengah masyarakat juga sangat berperan. Jadi bukan menghalangi ini Ibu ya, ketika akses informasi dibuka, Ibu merasa menjadi hambatan nggak? Oh nggak, justru saya sebaliknya. Saya merasa ini menjembatani, Pak. Menjembatani komunikasi kami selaku pelaksana pengayau masyarakat dengan yang dilayaninya. Iya, iya. Sebab kita mendengar ada beberapa pimpinan daerah yang kelihatannya alergi dengan adanya aspirasi masyarakat begitu melalui media begitu ya. Tapi Ibu nggak ya? Nggak, saya nyampaikan ke teman-teman wartawan, kalau ada program kita yang perlu koreksi, koreksi. Saya hanya menitipkan, jangan mengoreksi pribadi. Kalau kerja kan nggak apa-apa dikoreksi, Pak. Kalau udah ada yang ngoreksi, kita nggak tahu mana salah, mana benar. Menurut saya. Komitmen itu berjalan di Kabupaten Serah. Teman-teman juga kalau ngoreksi, misalnya ada program apa, nggak asungkan dan kita nggak marah. Selama nggak nyinggung ke arah pribadi, teman-teman selama ini juga kan di jurnalis juga ada aturan lainnya. Kode etik jurnalistik ya, Pak. Iya, betul. Dan saya sih selama ini ya merasakan semua berjalan. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kan Ibu berpikir terkait pengalaman manfaat terkait soal peran dan fungsi fair. Nah, kan pers juga sebetulnya dikelola oleh manusia. Pasti manusia punya kelemahan, punya kekurangan dan kita pun sebagai orang-orang di balik media tentu terbuka menerima masukan. Nah, saya ingin masukan dari Ibu terkait soal mungkin ada kekurangan, kelemahan, terkait soal kerjasama di dalam pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Serang, Bu. Apa kira-kira? Yang mungkin masukan, ya. Menurut saya sih kuncinya komunikasi, Pak. Oh, komunikasi ya? Komunikasi, ya saya seperti Pak Ragin, mungkin Pak Ragin sendiri merasa, saya kapan aja bisa Pak Ragin. Oh, iya, 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 iya. Kita bisa diskusi, walaupun kita punya keterbatasan waktu, saya bisa telpon Pak Ragin, bisa telpon Pak Masudi, dan yang lainnya. Kita bisa diskusi. Kadang saya kan sering minta masukan ke Bapak. Iya, iya, iya. Kita masukkan seperti itu. Nah, ketika komunikasi itu dilakukan, baik oleh saya selaku pimpinan, dan para kepala OPD beserta jajarannya dengan teman-teman media di bawah, dengan para wartawan, rasanya sih nggak ada yang, apa ya, nggak ada persoalan. Persoalan ya? Oh, lancar-lancar saja. Tapi kalau komunikasi itu tidak dilakukan, nah dari sana mulai persoalannya. Biasanya jadi saling, apa ya, saling curiga-mencurigai. Oh, gitu, iya, iya. Tapi kalau kita di, apa ya, di hati kita juga merasa media ini bagian dari Pemda loh. Ketika melayani masyarakat, ketika pengawanan, rasanya nggak salah paham itu, kecil sekali Pak. Iya, iya. Kecil sekali, kecil sekali. Nah, saya ingin juga pendapat Ibu, terkait kan di Pemda ada fungsi pengawasan di inspektorat. Kan kadang-kadang juga media juga melakukan fungsi kontrol. Nah, menurut Ibu, selama ini tidak ada, ini nggak, apa istilahnya, gesekan atau gimana, atau misalkan membuat itu jadi pertentangan begitu, Bu? Kontrolnya. Iya, fungsi kontrol itu. Justru mereka, mitranya Pak. Oh, gitu, iya, iya. Mereka tidak bertentangan satu sama lain antara inspektorat dengan media. Media, iya. Media ini justru mitra melekatnya di, ini, di inspektorat. Betul. Karena biasanya informasi-informasi dari media itu ditindak lanjutnya inspektorat. Oh, iya, iya. Ya, kita juga misalnya ada kesalahan di bawah, Pak. Misalnya, apa, di desa lah yang takut jawab kami. Iya, iya. Di tingkat desa, 326 desa kan sudah banyaknya. Nah, biasanya informasi disampaikan oleh media, kemudian kita menyelesaikan inspektorat. Selama kita bisa guide untuk diselesaikan, untuk dituntaskan, kan menyelamatkan mereka juga. Ya, iya. Daripada mereka lepas, tahu-tahu masuk ke persoalan pidana. Ya. Nah, ini yang bagian akhir, Bu. Siap, Pak. Terkait harapan Ibu terhadap pers. Karena ini kan, kalau bisa, dihubungkan dengan situasi pandemi. Kan kita tahu bahwa pandemi juga kita belum bisa memastikan sampai kapan selesainya. Artinya kondisi usaha masih terus dalam kondisi yang berat juga, begitu. Nah, saya ingin ungkapan dari Ibu, seperti apa harapan Ibu terhadap media ke depan? Ya, tadi karena saya menyadari betul fungsi media dari tiga fungsi itu dan keempatnya. Tiga fungsi bagi melekat untuk Pemda itu kami sangat butuhkan. Tentunya pemerintah tidak boleh, ya tidak bisa, apa ya, tidak peduli atau membiarkan berpangku tangan ya. Ya, berpangku tangan. Fungsi keempatnya, Pak. Ya, ya, ya. Supaya ini fungsinya berjalan nih. Betul, betul. Fungsi di media. Ya, saya rasa kalau kondisi pandemi COVID ini fungsi keempatnya tidak dilakukan oleh pemerintah karena pihak lain kelihatannya nggak ada yang bisa nolong, Pak. Ya, ya, ya. Kecuali yang masih punya peluang membantu itu pemerintah. Nah, fungsi keempatnya, ya, ayo kita sama-sama pemerintah daerah ya untuk mengambil alih atau membantu fungsi keempat ini persoal di ekonominya. Karena bagaimanapun di media kan anak-anak kabupaten Serang, anak-anak provinsi yang kerja di sana. Ya, sama halnya kita menyelamatkan para buruh yang ada di industri. Betul. Saya mempertahankan industri itu supaya tidak tutup karena di situ ada masyarakat kabupaten Serang sebagai buruh di sana. Seperti halnya kita mengawal UMKM untuk tetap bisa hidup seperti itu. Jadi, ya, apa namanya, ya, dengan fungsinya media itu saya akan, apa, semaksimal yang saya mampu itu akan bukan hanya memanfaatkan tiga fungsi tadi sebagai, apa namanya, menyampaikan informasi, pendidikan, dan kemudian kontrol sosial. dan keempatnya dari sisi ekonominya kita hidupkan. Ini milik kita. Ini aset kita. Supaya tadi bisa memerankan fungsi masing-masing kita. Kami, Pemda, pemerintah daerah memerankan fungsi kami. Media juga bagian dari pembangunan memerankan fungsi. Nah, saya ingin lebih spesifik ada harapan atau saran Ibu kepada unsur pimpinan OPD di pemerintah kabupaten seperti apa nanti ke depan dengan pers sebaiknya begitu? Ya, saya dari kemarin-kemarin sudah menyampaikan bahwa media ini kawan OPD, mitranya OPD. Jadi, supaya mereka tidak alergi, Pak. Jadi, saya meminta berkomunikasilah dengan baik supaya tidak ada saling prasangka. Karena awalnya jadi persoalan itu dari sana. Kemudian, saya meminta dari OPD itu ya karena mereka yang punya program. Program mereka yang disampaikan ke masyarakat. Jadi, anggaran di tiap OPD kan bisa untuk semuanya bisa jalan. Komunikasi, intinya semua OPD saya menekankan harus komunikasi dengan baik dengan jajaran media. Supaya juga kita tahu di bawah apa dan tidak boleh alergi untuk dikoreksi. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Terima kasih. yang terakhir kepada masyarakat, Bu. Ini terkait hari pers nasional. Apa harapan Ibu kepada masyarakat terkait peran pers ini? Ya, jadi harapan saya kepada masyarakat tadi terkait dengan fungsi media, fungsi pers, manfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Di sana fungsi mendidiknya untuk masyarakat Waten Serang khususnya. harus tahu informasi lebih banyak karena wawasan akan terbuka, orang akan lebih bijak bila semakin diisi banyak informasi-informasi positif tentunya. Kemudian juga sampaikan apa yang menjadi koreksi keluhan aspirasi masyarakat melalui media. Karena kita koordinasinya terbangun dengan baik. ini kan ada perkembangan medsos ya. Dan kita tahu bahwa medsos itu tidak selalu informasinya akurat. Nah ini hubungannya dengan harapan kemasyarakat bagaimana menyikapi medsos di era sekarang. Ya, jadi masyarakat juga harus bijak karena informasi ini jangan apa namanya ada juga yang informasi karena sekarang lebih mudah ya Pak yang menyampaikan misalnya ada hoax seperti itu. Nah itu nggak boleh langsung tanpa konfirmasi langsung menerima langsung mempercayai informasi karena tadi kan ada media yang resmi yang bisa kita tanyakan kebenarannya informasi yang sebetulnya. Jadi ya tadi saya manfaatkan ini media yang ada ini untuk alat verifikasi informasi untuk mencari informasi yang valid yang betul jadi jangan sampai kita terombang ambing oleh hoax. Terima kasih. Sobat kabar Banten ini sebetulnya disaksikannya Bu ada dua Bu. Sobat kabar Banten ada di IG Instagram kabar Banten ini jumlah followernya cukup signifikan di Kabupaten Serang juga. Ada di Facebook Kabar Banten dan nanti juga di kanal Youtube Kabar Banten Sobat kabar Banten Alhamdulillah ini sudah bagian akhir dengan Ibu Bupati Serang. Oh iya saya lupa Bu. Sobat kabar Banten Ibu Tato sekarang sebenarnya memasuki periode kedua ya Bu. Kami dari kru kabar Banten mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu dalam jabatan Bupati Serang bersama Pak Panji ya wakilnya dan mudah-mudahan dalam periode kedua ini makin lancar dan segala urusan dimudahkan dan mohon doanya dari Sobat kabar Banten juga yang baik di IG di Facebook maupun di Youtube channel kabar Banten demikian obrolan singkat sore ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah terima kasih Ibu Tato ada yang ingin disampaikan Bu ke netizen? Untuk netizen kita apa namanya lalui masa sulit ini masa pandemi COVID-19 tentunya dengan mematuhi anjuran pemerintah menjaga kesehatan masing-masing dengan apa 3M-nya bahkan sekarang sudah 5M menjaga menghindari kerumunan kemudian mengurangi mobilitas supaya kita lebih cepat lagi bisa keluar dari kondisi sulit ini kemudian juga pemerintah sedang melaksanakan vaksinasi kita ikuti yang dianjurkan oleh pemerintah karena ini untuk kebaikan kita semua terima kasih sobat kebar banden saya rahmat ginanjar dan alhamdulillah sudah pada bagian akhir sampai ketemu lagi di program berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore wakamsalam selamat menikmati selamat menikmati